Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Jadi di videoku kali ini, aku bakalan bikin One Brand Makeup Tutorial Yaitu Aku pake brand lokal Dari Makeover Nah kalo misalnya Kalian ingat, di Instasory aku pernah nge-share Kalo aku waktu itu pernah dateng ke Beauty Gathering nya dari Makeover Dan aku juga dapet berbagai macam Produk barunya dari Makeover Jadi aku berpikir Untuk bikin One Brand Makeup Tutorial Disini Udah, agak banget tuh Ini aku udah kumpulin Dari yang aku dapet, terus juga Dari yang aku beli sendiri Dan this is the look So kalo kalian penasaran Sama tutorialnya Gimana bikin look Yang kayak gini Ini tuh simple banget, aku nge-bikin yang Ribet-ribet gitu tutorialnya Ya, kalo penasaran Keep on watching Oke, kita langsung aja, ini aku udah bersihin muka aku Nah, ini aku udah Ada satu kotak full Ini dari Makeover Langsung aja Pertama-utama, kita Bakalan Aku maksudnya, aku bakalan Pakai primer Oke, sebenernya aku ada dua primer dari Makeover Nih Ini yang Velvet Matifying Primer Dan yang satunya ini yang baru Power Stay Color Correcting Primer Nah, kalo ini kan aku udah sering banget pake Jadi, aku sekarang mau pake yang ini Nah, ini aku dapet yang Warna ungu Lilak Nah, fungsinya itu Yang warna ungu itu Untuk meratakan warna kulit gitu Jadi kan, kalo misalnya Kalian ada yang Warna kulitnya gak rata Pake ini tuh jadi rata Dan dia itu juga Kemarin pas aku Coba itu, dia kayak A little bit brightening Ada efek Mencerahkannya juga Dan dia juga Apa sih Mengecilkan Poli-pori Itu Langsung Usapin ke seluruh bagian wajah Tuh, kalo kalian liat Nih Ini bagian yang belum aku rata Ini yang udah Jadi lebih Terang kan Lebih Cerah Lebih terang maksudnya Oke, selanjutnya Setelah pake primer Aku bakal langsung aja Pake foundation Ini dia Ini Weightless Liquid foundation Ini aku dapet Shade-nya yang M30 Natural Beige Dan ini Terangan di aku Terlalu putih Jadi aku bakal Atalin Aku bakalan Campurin foundation Aku yang lebih terang Tapi Bukan brand dari makeover Tuh Nih Aku kasih Tunjuk kalian ya Dia tuh teksturnya Cair banget Mempercair Tuh Dia cair banget kan Terus aku bakalan Ini Bakalan campurin Karena ini terlalu terang di aku Jadi aku bakalan pake Sekitar 3 pom Terus aku bakalan campurin Ini foundation aku Yang gelap banget Ini dari BK Aku campurin dikit aja Kurang sepertinya Oke Terus aku bakalan langsung Mixing aja Jadi karena ini teksturnya cair banget Aku bakalan ngeratain dulu pake brush Biar gak terlalu diserap sama beauty blendernya Karena kalo Apa namanya Teksturnya itu foundation yang cair Terus kalian aplikasikan pake beauty blender Itu tuh bakalan Apa ya Produknya tuh bakalan nyerep di beauty blendernya Jadi Aku biasanya ngeratain foundation pake brush Terlebih dahulu Baru ntar diratain pake Jadi beauty blendernya Karena biasanya kalo ngeratain pake brush Dia tuh bakalan ninggalin garis-garis gitu di wajah Oke Ini coveragenya bagus sih I love it The I love the coverage Dia medium coverage gitu Tapi ini Sepertinya kalian bisa build up lagi menjadi full coverage Tuh sih Dia masih keterangan banget di aku Tuh Leher sama maju aku beda Tapi It's okay Karena Semua foundation itu akan oxidize Jadi ya Gapapa Terlalu putih Nanti kan bikin kan juga pake bronzer Pake Contour juga Dia jadi nurunin tone Warna foundationnya Oke ini udah rata pake brush Tapi kalian lihat kan Masih Kayak Gak rata-rata banget Nah Setelah itu Biasanya aku langsung Ngeratain pake beauty blender Didep-dip aja Oke ini aku udah ratain semuanya Tuh Kalian bisa liat Coveragenya lumayan bagus Ini aku ada jerawat Dia tertutup Ini bekas jerawat sih Bukan jerawat Bekas jerawatnya tertutup Padahal bekas jerawatnya itu udah Lumayan hitam gitu Bekasnya Di jidat ini juga udah ketutup So Bagus sih foundation ini Dan Setelah pengaplikasi ini Yang aku rasain adalah Ngerasain apa-apa Karena dia emang seringan itu Emang dia Klaimnya emang Ringan banget Dan cocok untuk Penggunaan sehari-hari Oke selanjutnya ini aku ada Apa namanya Concealer Tapi tuh ini terang banget Karena aku dapet sheetnya itu yang Light 01 Tapi yaudah kita coba aja Tuh ini packagingnya Bagus banget sih Fancy Dan Si Putih banget Putih pake banget Beb Jadi Pake aja deh Tapi dikit aja Aku pakenya kayak cuman ditutul aja deh Dah Because ini so putih Bagus banget Jadi aku pakenya dikit aja Dan langsung aja Kita dab-dab Oh Oke Coverage nya bagus Wow Bagus ini coverage nya Cuman Ini karena sheetnya terlalu putih aja sih di aku Mungkin aku bakalan cari Sheetnya yang Lebih muda daripada ini Eh lebih gelap daripada ini Oke ini setelah aku Pake concealer nya Tuh Little bit Light sih di aku Karena kulit aku emang gelap But I love the coverage Aku bakalan beli dan Cari yang Sheetnya lebih gelap daripada ini Dan selanjutnya Aku bakalan pake powder Sebenernya aku ada dua powder nya yang baru nih Makeover power stay Yang apa sih Matting paint transparent powder Tapi gak terlalu suka Karena dia Dulu awal-awal aku beli itu Dan pas aku coba Yang ini Dia itu malah nunjukin Tekstur di wajah aku gitu loh Jadi tekstur di wajah aku Makin keliatan Kalo aku Pake power stay ini Dan menurut aku Ini kerasa kayak Bikin kulitku Jadi makin kering Gitu loh Padahal sejujurnya Kulit aku itu oily Tapi ketika aku pake Apa sih Translucent ini Powder ini Itu aku ngerasa kayak Kenceng gitu loh Muka aku jadi kayak Kering terus kenceng gitu Dan I don't really like it Jadi aku gak bakalan pake ini Aku bakalan pake yang Makeover power stay matte powder foundation Itu sheet nya yang W42 Tuh Warnanya kayak gini Dan ini emang matte banget Warnanya di kulit aku Langsung aja aku set Langsung bagian Area bawah mata Dan aku langsung ratain ke seluruh wajah Kayak gini Dan aku paling suka emang Ngeratain powder Apapun compact powder Loss powder Itu pake brush Karena menurut aku kayak lebih Apa ya Lebih bikin rata Gitu loh Jadi Didep-dip aja ya Jangan Dideser Kalo digeser nanti foundation nya Ikut geser Jadi didep-dip aja Oke Dan For your information Aku gak terlalu suka baking Karena kalo baking itu Menurutku Makin bikin kulit aku kering Apalagi kayak nge-baking Area bawah mata Terus Bagian mana ya Bagian sini Smile-an sini Itu bikin kulit aku makin kering Dan Aku gak suka Karena Ini Area bawah mata aku tuh kering banget Kering banget Jadi kalo misalnya baking Itu makin Terasa kering Terus kayak kenceng Ketarik gitu loh Jadi Aku gak terlalu Dulu mungkin iya aku suka banget Baking Bikin makeup Awet Tapi Efeknya gak bagus aja Buat kulit aku gitu Jadi aku sekarang cuma suka nge-set Nge-set gitu aja Oke Untuk alis kita skip aja Karena aku juga gak ada produk Alis Dari makeover Jadi aku pake produk lainnya Jadi Ya biar gak terlalu lama juga videonya Nah sekarang langsung aja Beralih ke Eyeshadow Ini aku eyeshadow ada 2 macem Tapi ini Eyeshadow makeover yang lama gitu loh Tuh Yang masih kotak kayak gini Nih aku punya warna-warna natural Jadi aku emang Kali ini mau bikin Look yang simple Sesimple-simple nya Tuh Aku ada 2 Apa tipe Ini tuh yang Natural nude Terus yang satunya ini Golden Golden Espress Oke Aku bakalan pake yang Golden Espress dulu Nah Di Golden Espress ini Warnanya shimmer-shimmer juga Warnanya shimmer semua Dan yang ini juga Warnanya shimmer semua Iya It's okay The prop Aku bakalan bikin Warna transisi nya Terlebih dahulu Ini aku bakalan pake warna yang The brown one Dip-dip aja Lalu aku bakalan bikin Warna transisi nya Terlebih dahulu Jadi eyeshadow nya nanti Kayak white look gitu loh Oke Terus Disini aku adep Apa sih Metallic nih Apa sih namanya Melted Metallic Lip Cream Yang ini aku bakalan Pake ini Tuh Ini warnanya kayak gini Tau Keliatan gak Tau Warnanya cute banget Nah ini tuh shade nya Yang 304 Aku bakalan pake diseluruh Ehm Pake bingung nih Aku bakalan Pake diseluruh Apa Kelopak mata aku Terus aku bakalan Tambahin lagi Ini aku bakalan Pake yang Natural Nude Ini aku pake Yang The purple one Aku pake brush aja Ini aku tap-tap aja Oh yes Oke Ini area mata Area kelopak mata aku Udah selesai tuh Cantik banget warnanya I love it Sekarang aku bakalan Kasih sedikit eyeshadow Di area bawah mata aku Biar sedikit dramatis Ini aku pake yang Ehm Tetep pake yang natural Apa sih Natural Nude Ini aku pake yang The brown one Ini aku taruh Di area bawah mata aku Dikit aja Jadi biar Ehm Warna matanya Lebih dramatis aja Sih Terus biar lebih More dramatis Karena Aku suka drama Yang drama-drama gitu Ini aku bakalan Tambahin Ehm Ini lagi Melted Metallic Tapi cuma di area Tengah aja Terus Jangan lupa di blend Dikit-dikit Oke Oh yes Oke ini matanya udah selesai See Simple banget bikinnya Ini tuh kayak Glam work party Tuh Cute kan Oke ini bulu mata aku udah Kepasang Sekarang aku mau pake Belek-belek manja Belek artis Kebanggaan kita semua Ini aku pake dari Paletnya yang Golden Express Aku bakalan pake yang The yellow one Oh no Aku gak mau pake ini Karena aku Lupa aku ada highlighter Dari makeover Ini aku pake yang Shade-nya Stardust Yang Ini Apasih kayak pink gitu Oke Kita taruh di Apa Inner corner Inner corner Uh Belek artis Terpampang nyata Yang satunya Oke Setelah itu aku bakalan nge-contour mukaku Aku Konturnya juga pake dari makeover Ini Yang Kontur kit Tuh Udah hitpen Sesuka itu Sama Kontur kitnya Makeover Aku Udah Apa Sering banget udah Abis beli Abis beli Jadi emang Aku suka Warnanya sih Suka warna Conturnya Jadi cocok banget warnanya Di kulit aku Dia gak terlalu terang juga Dan gak terlalu gelap juga Jadi kayak Middle gitu loh Oke Langsung aja Aku nge-aplikasinya pake Angle brush Kayak gini Jadi aku biasanya Nge-aplikasinya Dari Arahnya Dari Daun telinga paling atas Terus arahnya ke Ujung bibir sini Jadi Bentar Oke Diblend aja Dan Buka aku tuh Kalo nge-blendnya tuh ke atas Gini Jadi mukanya kayak Kelihatan makin panjang Kayak gini Diblend-blend aja Pelan-pelan Tuh See the different Jadi yang ini tuh Kayak lebih masuk gitu loh Rahangnya Tulang Tulang Apa sih? Ya rahang kan ini ya? Jadi kayak Tulang pilihnya kayak lebih masuk yang di sini Nanti aku bakalan Pakai Blush Ini aku Ada dua macam Blush Ini tuh yang satunya Shade-nya Secret Secret Something Ini tulisannya udah hilang gitu Ini Passion Pink Ini Yang nomor 10 sama yang nomor 07 Nah kalo yang 07 itu dia lebih peach orange banget warnanya Dan kalo yang Passion Pink itu ya of course warnanya pink Tuh Kayak gini Warnanya Jadi aku bakalan Campurin aja Dari 12 ini aku campur Nih Dari 12 ini Campurin aja Tersenyum Tuh 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 Tengah terakhir aku bakalan pakai highlighter dari Makeover Ini yang baru Power Stay Ultra Glow Highlighter Dia ada tiga warna Tuh Yang pertama itu Yang dari sini itu ada Stardust Pink Glow Sama Moon Moonbeam Nih Lalu aku bakalan swatch buat kalian Warnanya Tuh Tuh Cantik banget kan Jadi dia itu bukan tipikal highlighter yang glitternya gede-gede Jadi glitternya tuh yang halus banget Jadi Diblendnya juga enak Terus di wajah juga gak keliatan kasar Apa ya Kayak kasar banget gitu loh highlighternya Biasanya kan ada highlighter yang glitternya gede-gede Dia tuh kemuka tuh kayak keliatan ber tekstur banget Tengah kali Dia gak halus banget Terus aku juga mau swatch yang Pink Glow dan Moonbeam Set Set Tuh Do you see the glow? Nah aku bakalan pake yang Dua ini Yang Pink Glow sama Moonbeam Karena kalo misalnya aku pake yang Stardust ini terlalu Putih Takutnya gak ngeblend di muka aku Dan aku mengaplikasikannya pake brush nih Yang pointy kayak gini Kita blend aja langsung Oh yes Tuh Dia blendable banget highlighternya Aku paling suka highlighter yang gampang banget di blend Tuh Cantik banget parah Oke Terus bagian gini disini Oke Terus sentuhan yang terakhir aku bakalan pake lipstick Ini aku bakalan pake lipstick dari makeover yang Oh bukan bukan yang ini Oh ya yang ini Ini yang Intense Lip Cream itu Ini udah warna Apa tulisnya udah jalan Ini tuh sheetnya yang nomor 009 Arahnya cantik banget Hmm Dan aku tuh suka Dan yang paling aku suka dari Apa lip creamnya makeover ini Apa sih The Formula nya Enak banget ringan Dan Yang pasti gak bikin bibir pecah pecah Dan maksudnya tuh nggak bikin bibir kering, Beb. Maaf. So, ini dia, the final look. Tapi aku juga udah selesai nyetok rambut, nyetok banjo. Ini tuh cocok banget sebenernya buat pergi kayak party, terus kayak mungkin kalian kondangan, wisuda juga. It's easy tutorial makeup gitu loh. Dan ya, jadi gue mau lihat apa, karena aku masih takjub sama hasil dari foundationnya, dari complexionnya. I really love the complexion. Dan aku juga suka tadi formula dari foundationnya juga, karena dia ringan dan wearable. Jadi cocok untuk pemakaian sehari-hari juga. Dan eyeshadownya juga dia nggak terlalu, apa sih? Nggak terlalu falloutnya nggak terlalu banyak, terus juga warnanya intense. Dan highlighter-nya dong. See? Tuh. Dia kayak blendable banget. Bukan glitter yang tipikal. Apa namanya? Tipikal yang glitternya jadi gede-gede. Jadi dia emang partikelnya kecil-kecil, jadi kayak ngeblend aja di muka. Tuh. Dan lipsticknya juga, ini ringan banget. Dari dulu aku suka banget sama lip cream dari Makeover. Yang intense matte lip cream. Tuh. Oh iya, dan satu lagi biasanya bedaknya tadi itu, bedak compact-nya. Biasanya aku juga pakai sehari-hari kalau misalnya aku nggak pakai foundation. Aku cuma butuh kayak biar nggak kelihatan berminyak aja mukanya. Jadi aku pakai blush cream, terus aku pakai powder. Apa namanya? Compact powder-nya yang baru itu super seedy itu juga udah bagus banget untuk pemakan sehari-hari. Jadi, I'm loving it with makeover. So, segitu dulu videonya dari aku. I hope you like it. If you like this video, don't forget to subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Oke? I'll see you on my next video. Bye!